Intro Perubahan kurikulum dalam setiap junjang pendidikan diupayakan untuk mengikuti kebutuhan dan tantangan zaman. Perubahan yang diakibatkan karena usahanya kurikulum yang terdahulu, memerlukan sebuah kajian yang mendalam dari berbagai komponen pendidikan. Menanggapi hal tersebut, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa membedah kurikulum serta mata kuliah di dalamnya pada Jumat, 26 November 2021. Kegiatan yang mengambil tema workshop kurikulum pro di PGSD menuju kurikulum berbasis OBI, Outcome-Based Education di era society mengundang dua orang narasumber, yakni kepala sekolah SD dan juga alumni PGSD Vip Undiksa untuk meninjau mata kuliah yang akan diampu oleh dosen PGSD. Di konfirmasi usaha kegiatan, Kapro di PGSD, Dr. I. Gede Margunayasa, SPD-MPD menjelaskan. Pada kegiatan kali ini, kurikulum yang sudah disusun direview kembali oleh pihak sekolah sebagai pengguna alum di PGSD. Untuk proses penyusunan kurikulum ini sebenarnya kita melibatkan berbagai pihak. Yang pertama kita punya tim kurikulum di pro di PGSD, yang berikutnya kita juga mengundang pihak kepala sekolah, pihak guru dan pihak alumni serta pihak mahasiswa PGSD. Tetapi kali ini, apa yang kita susun direview kembali oleh pihak kepala sekolah sebagai pengguna alumni PGSD dan termasuk juga oleh alumni PGSD. Pembuatan kurikulum ini juga mengikuti kebijakan yang sudah dibuat oleh lembaga dan monitoring kurikulumnya dilaksanakan setiap tahun. Orang nomor satu di pro di PGSD ini juga menjelaskan bahwa sanya kurikulum di pro di PGSD sudah mengacu pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Margunayasa berharap, kurikulum yang digunakan di pro di PGSD adalah kurikulum yang terpadu, terintegrasi, dan bisa diimplementasikan di lapangan. Sehingga, hal yang didiskusikan saat ini membawa kebaikan dan kesempurnaan bagi kurikulum PGSD. Untuk kurikulum di pro di PGSD sudah mengacu ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, di mana yang pertama itu di semester lima, mahasiswa diberikan kelulusan untuk mengambil tiga mata kuliah, masing-masing tiga SKS di pro di lain di dalam kampus. Yang kedua itu di semester enam, mahasiswa kita itu sesuai dengan kebijakan Bapak Rektor, itu menempuh 14 SKS di luar lembaga. Jadi di lapangan tidak ada lagi perkuliahan. Kemudian, itu yang dirancang di dalam kurikulum berikutnya, di semester tujuh juga mereka bisa mengambil program magang atau sejenisnya yang disetarakan juga dengan 14 SKS. Tetapi untuk pertukaran pelajar dan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti KKNT, kita mengambil bentuk ekiparensi ke mata kuliah. Jadi kegiatan yang mereka lakukan di lapangan, kita lihat capaiannya seperti apa, kemudian kita sarakan dengan capaian pembelajaran di mata kuliah apa, sehingga kegiatan di lapangan mereka bisa dihargai di mata kuliah sebagai capaian dari mata kuliah tersebut.